Jadi dia bukan Andika, tapi disuruh seolah-olah dialah Andika. Tanggal 30 Agustus 2016. Penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, terus membawa sajam. Ini ditahan bukan peristiwa yang buat itu. Korban penganiayanya siapa, Bu? Itu bukan korban penganiayanya. Pasarnya ya? Pernah dilaporkan bahwa Rivaldi itu ikut di dalam 11 laporan. Adanya Andika, sedangkan Andika itu bukan Rivaldi. Andika disitu jelas dengan umur 23 tahun alamat Banjarwamunan Mundu. Sedangkan Rivaldi Adita Wardana alias Ucil itu umur 21 tahun alamatnya di Pamengkang. Karena pada saat itu Rivaldi ada kasus yang mengenai penganiayaan dan membawa sajam tanpa izin. Kasusnya tanggal 29 April kejadiannya di Grage. 29 Agustus kejadiannya di Grage jam 22 juga. Akhirnya dia ditangkap karena si perempuan pacarnya ini lapor, jadi Seninnya dia ditangkap. Pada saat itu dia langsung diadakan penahanan pemeriksaan di Polsek Woodbar. Cuma jam 11 malam dipindahkan ke Polres Cirebon. Jam 11 malam berarti di malam selasa ya. Jadi pada saat yang anak yang tujuh orang ditangkap itu, satu kamar sama Rivaldi. Cuma sama penyidik mengatakan mereka tidak kenal sama sekali, tidak saling kenal. Hanya kata penyidik, polisi lah, nggak tahu petugas ya. Kita ngomong apa, penyidik bukan penyidik ya. Itu Andika, mereka ngomong termasuk si Sudirman mengatakan tidak, saya juga tidak kenal. Jadi dia bukan Andika, tapi disuruh seolah-olah dialah Andika gitu. Dan sejak saat itu dia terlibat dalam kasus ini, di kasus yang berbeda. Di kasus yang berbeda. Jadi sampai sekarang pun dia tidak pernah ada penangkapan maupun penahanan yang berhubungan dengan kasus 11 orang yang dilaporkan. Oke, ada pun keberatan yang kedua itu tadi soal tanda tangan? Mengenai tanda tangan di BAP, dia dari awal pun dia tidak mengakui itu tanda tangan dia karena dia dipaksa sampai babak belur pun seperti itu dia tidak mau tanda tangan. Saya Odin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, dependent, berpercaya.